Apa ya, untuk menjadi seorang ibu, untuk hanya membesarkan saja sebenarnya mudah ya, gitu. Tapi untuk mendidik anak, untuk menjadi seseorang yang baik nantinya, bisa jenis sole, soleha sukses, itu kan nggak mudah. Jadi ya, sekarang harus ada yang dikorbankan. Saya jadi ibu rumah tangga, ibu. Iya, Alhamdulillah kemarin kan baru selesai sempat sekali ngambil stripping, habis itu setelah aku jalanin ternyata rasanya masih belum puas gitu untuk ngurus anak-anak aku secara full waktunya ya, secara waktu gitu. Jadi aku memutuskan untuk saat ini, sementara waktu tidak mengambil bye, tidak mengambil bye, tidak mengambil pekerjaan di stripping dulu, tapi lebih fokus untuk ngurus anak-anak dan mendidik anak-anak aja sih, gitu. Karena apa ya, untuk menjadi seorang ibu, untuk hanya membesarkan saja sebenarnya mudah ya, gitu. Tapi untuk mendidik anak, untuk menjadi seseorang yang baik nantinya, bisa jendela ngesole, soleha sukses, itu kan nggak mudah, gitu. Jadi ya, sekarang harus ada yang dikorbankan, entah itu pekerjaan atau menjadi seorang ibu. Jadi aku mengorbankan pekerjaanku dulu untuk menjadi seorang ibu. Kamu terpecahnya? Iya, karena jadwal sekolah sih. Karena memang, mungkin aku tipikal orang tua yang sebenarnya sangat mempercayakan untuk urusan sekolah ke anak. Tapi pada saat anakku yang pertama nih udah SD, aku udah bisa kayak pantau dari jauh aja lah ngeliat gimana perkembangannya dia. Cuman kan anakku yang kedua masih teka, gitu. Jadi masih butuh bimbingan dan aku masih harus terus terjun langsung, gitu. Apalagi sekolah anakku kan Islam terpadu. Hafalannya itu Masya Allah, hafalan suratnya. Jadi kalau misalnya aku nggak terjun langsung untuk nge-gait dia, kayaknya gimana, gitu. Dan apalagi anakku yang kedua kemarin sempet kayak aku bawa ke psikolo juga, kan. Tantrum banget, emosinya tuh naik turun, gitu. Jadinya, wah kayaknya nggak bisa nih kalau dipikirkan sama mbak. Jadi harus aku handle. Dan Alhamdulillah semenjak aku handle sendiri, dia lebih disiplin, sekolahnya juga lebih semangat. Jadi memangnya itu dia peran ibu harus ada sih untuk anak-anak. Iya, kemarin wah panjang banget. Aku sempet kayak stres, nggak tahu harus kayak gimana ngadepinnya ya. Jadi aku bawa ke psikolo, sempet terapi 3-4 kali. Dan aku menerapkan pola-pola pembelajaran untuk anak aku. Kayak misalnya dia nggak boleh nonton Youtube, gitu ya. Terus nggak boleh pegang gadget sama sekali mungkin 2-3 bulan, gitu. Nah itu dia untuk dia jauh dari gadget atau jauh dari social media atau games. Itu kan sulit sebenarnya. Apalagi aku nih kan jadi nggak ada waktu untuk me-time, gitu. Tapi yaudah, setelah aku korbankan nyamuk ya, Shay. Waktu aku untuk, yaudah, emang aku untuk anak aku. Dia bener-bener jauh dari gadget. Ya aku jadi ngajak main dia. Terus aku jauh lebih kreatif untuk kayak menciptakan suasana rumah yang menyenangkan untuk anak aku. Dan Alhamdulillah selama 3 bulan ini dia udah nggak pernah cranky lagi, Masya Allah. Sekolah juga udah mulai rajin. Ke sekolah juga udah yang kayak happy banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.